Cemilan ini juga bisa jadi alternatif untuk teman ngopi atau ngeteh. Bahan utamanya tape singkong alias peyem. Tapi tape singkong ini dijadikan inovasi makanan kekinian. Kemudian dipadukan dengan kulit pastry dan susu serta aneka topping yang menarik. Hasilnya jadi kriuk-kriuk di mulut. Femmes, bahan untuk membuat tape singkong crispy milk ini terbagi tiga. Ada bahan kulit dan isian, vlah, dan aneka topping. Bahan kulit ini maksudnya adalah kulit pastry, Femmes. Kalau mau lebih praktis sih, kalian bisa beli kulit pastry pasaran. Dasarnya kulit pastry ini dibuat tanpa ragi dengan bahan utama terigu, air, dan lemak mentega dengan teknik khusus. Sehingga bisa menghasilkan kulit yang berlapis-lapis deh. Katanya pembuatan pastry ini sudah ditemukan sejak tahun 1600-an, Femmes. Selanjutnya kita buat adonan vlah. Campur gula pasir, terigu, dan tepung maizena ke dalam susu cair. Aduk sampai rata deh. Pisahkan telur dan ambil bagian kuningnya saja. Lalu kocok. Lanjut, panaskan susu cair, Femmes. Kalau sudah hangat, tambahkan adonan vlah dan aduk sampai tekstur adonan menjadikan mental, Femmes. Lalu angkat, terus tambahkan deh kuning telur kocok. Kalau sudah ditambah telur, vlah jadi berwarna agak kuningan. Untuk isiannya, campur tape singkong dan vlah. Kemudian haluskan dengan blender. Tuangkan adonan singkong ke dalam loyang yang sudah dilapisi kulit pastry tadi deh. Tutup lagi dengan vlah sampai terisi penuh. Terakhir, tinggal beli topping di bagian atasnya, Femmes. Ada coklat tabur, kismis, coklat chips, dan keju parut. Tinggal dipanggang dalam oven selama 45 menit. Wah, poyum lovers, wajib coba nih varian kuliner yang berbeda dari tape singkong. Tape yang berpadu dengan susu rasa manisnya pas sebagai teman ngeteh. Mantep nih, Femmes. Oh iya, singkong cukup populer di Pulau Jawa loh, Femmes. Olahan singkong ini cukup terkenal sebagai oleh-oleh dari sekitar Bandung dan Purwakarta. Kalau di Jawa Timur, tape singkong banyak diproduksi di Bondowoso. Makanan fermentasi ini dikenal memiliki manfaat untuk tubuh, Femmes. Misalnya, meningkatkan pertumbuhan bakteri baik atau probiotik di dalam usus. Berguna banget tuh untuk melancarkan pencernaan. Selain itu, bakteri baik juga membantu proses penyerapan nutrisi dan meredakan gangguan pencernaan. Seperti diare, perut kembung, dan sembelit, Femmes. Probiotik juga dapat membantu meningkatkan sistem kekebaran tubuh dan mengurangi resiko infeksi tuh. Meski baik untuk kesehatan, tapi konsumsi secara wajar aja ya, Femmes. Jangan berlebihan, karena bakteri baik yang menumpuk di dalam tubuh bisa menyebabkan perut kembung. Selain itu, produksi fermentasi ini bisa menghasilkan alkohol. Jadi, kalau dikonsumsi berlebihan gak baik bagi kesehatan, Femmes.